Intro Kali ini kita akan membahas tentang pecahan Diketahui 3 per 25 ditambah 56 persen Ditanya Hasil dari 3 per 25 ditambah 56 persen Kita tuliskan terlebih dahulu soalnya yaitu 3 per 25 ditambah 56 persen Langkah pertama kita ubah 56 persen menjadi pecahan biasa terlebih dahulu Persen artinya adalah perseratus Maka pecahannya menjadi 3 per 25 ditambah 56 perseratus Kita perhatikan penyebut dari pecahan tersebut belum sama Oleh karena itu kita harus menyamakan penyebutnya menggunakan KPK dari 25 dan 100 KPKnya yaitu 25 Maka penyebut dari pecahan tersebut kita ubah menjadi perseratus Pecahan pertama pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 4 Pecahan kedua pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 1 Sama dengan 12 perseratus ditambah 56 perseratus Ketika penyebutnya sudah sama maka kita bisa menjumlahkan pembilangnya 12 ditambah 56 hasilnya adalah 68 perseratus Pembilang dan penyebut kita sederhanakan kita bagi dengan 4 Sama dengan 17 per 25 Jadi hasil dari 3 per 25 ditambah 56 persen adalah 17 per 25 Terima